Oke, kenapa Pak hari ini nggak jadi Pak? Baik, sesuai dengan tata tertib yang ada di DPR, bahwa rapat-rapat dalam pengambilan keputusan atau rapat paripurna itu harus memenuhi aturan dan tata tertib yang berlaku. Nah, setelah diskor sampai dengan 30 menit, tadi peserta rapat tidak memenuhi korum, sehingga sesuai dengan aturan yang ada, bahwa rapat tidak bisa diteruskan. Nah, sehingga acara pada hari ini, pelaksanaan pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada otomatis tidak bisa dilaksanakan. Bang, fraksi Gerindra sendiri emang berapa yang hadir, Bang, laporannya fraksi Gerindra sendiri? Di fraksi Gerindra ada 10. Hanya 10 yang hadir? Jadi hadir fisik ini ada 86 orang, kalau nggak salah tadi, ya gitu. Bang, ini ditunda atau di Batau? Ya, kalau sidang hari ini ya kita tunda. Kita ada mekanisme, nanti kan harus dirapimkan lagi, dibamuskan lagi. Jadi, pada hari ini kita DPR mengikuti aturan dan tata tertib yang ada, sehingga pada hari ini pengesahan tidak dapat dilaksanakan. Kalau rapim dan bamusnya akan dijatuhkan kapan, Bang? Ya, belum tahu. Nanti ini kan belum selesai. Sebelum 27 Agustus pendaftaran atau gimana, Bang? Ya, kita akan lihat mekanisme juga yang berlaku. Apakah nanti mau diradakan rapim dan bamus? Karena itu ada aturannya, saya belum bisa jawab. Kita akan lihat lagi, ya dalam beberapa saat. Bahwa di saat yang sama kan agenda pengesahan hari ini itu kan menuhi gelombang penolakan dan apakah tetap digelar juga rapim dan bamusnya untuk pengesahannya? Ya, nanti kita akan lihat perkembangannya ya. Kita akan rapatkan dan kita DPR itu adalah lembaga perwakilan dari rakyat dan tentunya juga akan melihat aspirasi dari rakyat. Demikian.